Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Juran. Pagi anak-anak tempat, pagi ini kita lakukan mengatakan tugas kalian. Baik, kita lihat alka sekalian. Tugas kalian HD ini nanti adalah mulai dari halaman 21. Page 21, exercise 4. Oke, untuk yang bagian ini nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Nanti kan ini tinggal mencocokkan aja gambar dengan nama-nama dari bentuk tersebut. Silakan kalau lupa lihat di halaman sebelumnya ada ya. Oke, exercise 4 nanti dikerjakan. Setelah exercise 4 nanti ada exercise 5. Ini ada berdialog, nanti dibaca, kemudian mengerjakan exercise 6. Baik, Pak Guru Simpa bahas dulu ya untuk dialognya. Oke, there is conversation between Dina and Sanya. This is my bedroom, Sanya. My favorite room in my house. Ini adalah kamarku, Sanya. Kamar atau ruangan favoritku di rumah. Oh, really? Benarkah? Yes, what do you think about my bedroom? Ya, apa pendapatmu tentang kamar tidurku? Ya, dan Sanya menjawab, I think it is a nice bedroom. Oh, saya pikir, oh ini menurutku adalah kamar tidur yang sangat bagus. Do you think so, son? Apa kamu berpikir demikian, son? Ya, I think so. Oh ya, your room is clean and neat. Kamar itu bersih dan neat, rapi. How many times in a week do you clean it? Berapa kali seminggu kamu membersihkannya? I swipe it every day. Saya membersihkannya setiap hari. I change the bedsheet one a week. Saya membersihkannya setiap hari. Dan saya mengganti apa ini? Bedsheet itu apa ya? Spray. Kita nyebutnya spray ya. Spray-nya seminggu sekali. Jadi membersihkannya setiap hari. Kemudian spray kasurnya diganti seminggu sekali. You are so diligent, Dina. Kamu sangat rajin, Dina. Thanks, Sanya. Jadi percakapannya antara Dina dan Sanya. Setelah itu nanti soalnya dikerjakan ada 1-5. Eksesik ini nanti dijawab berdasarkan percakapannya. Oke, poin nomor one. How many people are there in the dialogue above? Jadi bukan pakai do ya. Jadi pertanyaannya yang benar adalah How many people are there in the dialogue above? Artinya berapa banyak orang yang ada di percakapan di atas? Ada berapa? Ada. Ini kan Dina dan Sanya. Berarti ada dua. Ini jawabannya. There are two people. Atau there are two persons. Jadi ada dua orang. There are two persons. Atau there are two people. Number two. What are they talking about? Apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang bicara tentang apa? About. About bedroom. Mereka sedang bicara tentang bedroom. Lebih tepatnya tempat tidurnya siapa? Tempat tidurnya di apa? Tempat tidurnya di Nina. Berarti jawabannya they are talking about bedroom. Atau lebih tepatnya they are talking about Dina's bedroom. Number three. Where does the dialogue take place? Dimanakah? Nah ini bukan where is ya. Tapi where does. Where does the dialogue take place? Dimanakah percakapannya terjadi? Dimana percakapannya? Tentu saja di bedroom. Berarti jawabannya adalah in the bedroom. Number four. How many times in a week does Dina clean her bedroom? Jadi berapa kali seminggu Dina membersihkan kamar tidurnya? Kalau pertanyaannya berapa kali seminggu? Ini kan jawabannya. Apa ini? Membersihkan setiap hari. Berarti jawabannya everyday. Jadi jawabannya adalah everyday. Jadi number four. How many times in a week? Jawabannya everyday. Karena tidak disebutkan berapa kali dibacaan. Hanya dijawab. I swear it. Saya menyapunya setiap hari. Baik. Number five. How does Sania think about Dina's bedroom? Bagaimana pendapat Sania tentang kamar tidurnya Dina? Tadi Sania menjawab. I think it is a nice bedroom. Berarti jawabannya untuk nomor lima. It is a nice bedroom. Jadi nice bedroom. Dijawab nice bedroom itu saja boleh. It is a nice bedroom. Now exercise seven juga kalian kerjakan. What is your favorite things in the bedroom? I like. Ini gambarnya apa ini? Lihat di depannya. Rak buku. Rak buku itu apa? Di depan ada yaitu bookshelf. Berarti jawabannya bookshelf. Number two. What is your favorite things in the bedroom? Everything is? What is it? Cooling? Cooling is? Pillow. No, not pillow but bolster. Jadi kalau guling itu bolster. Kalau pillow itu apa? Pillow itu bantal. Number three. What things do you like in the bedroom? I really like. Ini selimut yang tebal ini di depan ada yaitu duvet. Biasanya duvet ada di depannya. Tinggal lihat di depan saja kalau lupa. Oke, number four. What things do you like in the bedroom? I like. Bantal yaitu pillow. Number five. What is your favorite things in the bedroom? Ini apa? Computer. Kulisannya kalau kalian tidak tahu silahkan lihat di halaman sebelumnya ada ya. Jadi untuk exercise seven. Exercise seven ya. Halaman 23. Nanti kalian lihat gambarnya apa. Namanya apa. Kalian tulis di sini. Oke, the last exercise eight. Ada bacaan. Bacaannya ini dibaca. Kemudian nanti mengerjakan exercise nine. Sekarang kita bahas dulu bacaannya. My bedroom. Tempat tidurku atau kamar tidurku. In my bedroom, there is a study table. Di kamarku ada meja belajar. On this table, there are a lot of reading books. Di meja ini ada banyak reading books. Ada banyak buku bacaan. There is a radio and a tape recorder too. Ada sebuah radio dan juga tape juga. There is a nice wall clock. Ada sebuah wall clock. Maksudnya adalah jam dinding ya. Jam dinding yang bagus. And fitted mirror in the wardrobe. Ada cermin di lemari pakaian. Jadi cerminnya itu nanggal di lemari pakaian. Jadi ada cermin di lemari pakaian. Dan the bedroom is not very big. Kamar tidurku tidak sangat besar. Tetapi there are two beds. Ada dua tempat tidur. Jadi kamarnya tidak terlalu besar. Tapi ada dua tempat tidur. One is for my younger brother. Jadi satu untuk saudara laki-lakiku. Kalau younger brother berarti adik laki-laki. Kalau brother saja, kalian artikan saudara laki-laki. Tapi kalau ada keterangan younger. Younger itu dari yang muda. Younger lebih muda. Saudara laki-laki yang lebih muda. Atau bisa diartikan lebih enaknya adik laki-laki. And the other is for me. Dan satu lagi. Dan kasur yang satu lagi adalah untukku. Jadi dia satu kamar itu dengan adik laki-lakinya. Kasurnya sendiri-sendiri. In my bedroom there are a lot of Islamic calligraphies on the wall. Di kamarku ada banyak calligraphy islami di dinding. There is a nice peacock's wing hanging on the wall. Ada sebuah peacock's wing. Wing itu sayap. Sayap burung apa ini. Peacock's burung apa yang bagus dari Papua itu. Burung yang indah itu. Jadi ada sayap burung yang menggantung di dinding. Untuk hiasan dindingnya ada sayap burung. It looks very beautiful. Terlihat sangat indah ketika the sun shines into my bedroom. Jadi sayap burungnya itu terlihat sangat indah ketika matahari bersinar masuk ke dalam tempat tidurku melalui jendela. Jadi sayap burungnya itu semakin indah ketika sinar matahari itu mengenai sayap burung tersebut. Hanging on the wall there are some medals. Di dinding juga ada beberapa medali that my brother won yang dimenangkan oleh adik laki-lakiku for playing badminton untuk main bulu tangkis. Jadi adik laki-lakinya itu punya medali yang didapatkan dari memenangkan bermain bulu tangkis. Oke, now the question in size 9, number one, what is the title of the text above? Title, title itu artinya judul. Judulnya apa? My bedroom. Oke, number one jawabannya, the title is my bedroom. Number two, where, not where is, but where are. Mengapa kok pakai R? Karena yang ditanyakan bendanya books, ada S-nya. Nah, ini salah ketik ya. Bukan where is, tapi where are. Where are the reading books? Di manakah buku bacaannya? Nah, di bacaan ini ada on the table. Jadi number two jawabannya on the table. Number three, how many beds in the writer's bedroom? Ada berapa banyak tempat tidur yang ada di kamar tidurnya penulis tadi? Ada berapa? There are two beds. Ini jawabannya, there are two beds. Di nomor tiga jawabannya, there are two beds. Number four, is there a nice pickaxe wing hanging on the wall? Apakah ada saya burung tadi yang menggantung di dinding? Ada ya. Kalau ada jawabannya, yes, there is. Kalau pertanyaan is there, kita menjawab yes. Kalau yes, yes, there is. Kalau no, no, there is not. Nomor empat, karena sesuai dengan bacaan. Jadi jawabannya yes, yes, there is. Oke, number five, who won the medals for playing badminton? Siapakah yang memperoleh atau memenangkan medali karena bermain bulu tangkis? Siapa yang menang tadi? Brother. Berarti the writer's brother. Jadi kalian tulis saja the writer's brother. Melesnya writer itu seperti ini. The writer's brother. Di nomor lima jawabannya the writer's brother. Oke, that's all ya. Ini tugas kalian hari ini, sudah Pak Guru jelaskan. Nanti silakan kalian simak lagi sambil menghasilkan. Semoga bisa membantu dan nilainya nanti bagus semua ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.